Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pemisah. Seputar info hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Pinas Tika Barahayas, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 28 Oktober 2021. Baru-baru ini, Xiaomi berencana rilis 2 generasi Redmi Note tiap tahun. Jakarta, 28 Oktober ini, Xiaomi dikabarkan akan merilis Redmi Note 11 series Jelang perilisannya, pihak Xiaomi malah memberikan sebuah informasi penting tentang strategi perilisan smartphone Redmi Note serisnya. Diungkapkan oleh General Management Redmi, Lu Vibings, perusahaan berencana merilis 2 generasi Redmi Note series per tahunnya. Informasi ini dikutip dari Gizmo Cina, Kamis 28 Oktober 2021. Strategi peluncuran baru-baru ini dimulai dengan deput seris Redmi Note 11, 28 Oktober 2021. Tak seperti merek lainnya, Redmi Note memberikan alasan mengapa strategi baru ini diterapkan. Louis Vibings menjelaskan, mereka tidak dapat memberikan persyaratan akan sebuah smartphone dari setiap pengguna hanya dengan 1 generasi Redmi Note. Oleh karenanya, Supreme Xiaomi ini memutuskan untuk merilis 2 series Redmi Note yang berbeda dalam 1 tahun ini. Redmi Note 11 jadi penerus Redmi Note 9. Louis menyebut Redmi Note 11 serif yang akan diluncurkan adalah penerus dari Redmi Note 9 series. Itu sebabnya, Redmi memuat debut generasi baru dari jajaran Redmi Note hanya dengan waktu 5 bulan setelah adanya Xiaomi yang merilis Redmi Note 10 series. Pro 5G hanya berfokus pada kinerja dengan chipset Dimensity 110 dan bukan pada pengalaman serta layar dan dukungan fast charging. Pada sisi lain, Redmi Note 11 Pro akan memberikan peringatan dari segi pengamatan, namun kinerjanya normal saja. Meskipun begitu, Redmi Note 11 Pro disebut-sebut akan jadi smartphone pertama di dunia yang menggunakan chipset Dimensity 9.0. Sederhananya, Redmi ini melayani sebanyak mungkin jenis pelanggan berbeda dengan Redmi Note serisnya mulai dari tahun ini dan juga tahun-tahun seterusnya. Fokus masing-masing Redmi Note seris jadi kedepannya akan ada dua generasi Redmi Note seris yang dirilis dalam satu tahun ini. Pada tahun 2021, perusahaan merilis Redmi Note 10 series di awal tahun dan Oktober ini akan menghadirkan Note 11 series. Masih dari pernyataan Louis, bisa disimpulkan bahwa Redmi Note seris generasi ganjil akan mengutamakan pengalaman, sementara Redmi Note seris generasi genap akan mengutamakan performa dari perangkatnya itu sendiri. Sayangnya, belum ada informasi jelas apakah strategis peluncuran Redmi Note seris ini berlaku hanya di Tiongkok atau diberikan di luar Tiongkok seperti di Indonesia. Ya, itu berita yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.